Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, pagi hari ini, sebelum firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan Bila dua orang berkumpul dalam namanya Bila dua orang berkumpul dalam namanya Yesus pasti hadir di tengah mereka Bila dua orang bersehati dan sepakat Minta apa saja pasti dia beri Itulah janji Tuhan bagi orang percaya Yang hanya berharap kepadanya Pasti ada kesukaan dalam hidupnya Berkemenangan dan berkelimpahan Anak-anak, padilah kita masuk dalam doa Ibu minta semuanya untuk tutup mata Yang masih tidur, segera bangun Ayo kita berdoa Bapak yang di surga, terima kasih Pagi yang indah ini Tuhan Tuhan masih memberi kami kesehatan Tuhan masih memberi kami kesempatan Untuk mendengarkan firman-Mu Sertai anak-anak semua Tuhan Untuk dengar-dengarkan firman-Mu Sertai kami dari awal sampai selesainya Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Anak-anak, ujian tadi mengatakan Ya, bila dua orang berkumpul Bersehati dan sepakat Minta apa saja Pasti dia beri Anak-anak, sesuai dengan firman Tuhan Pagi hari ini judulnya Tentang kunci hidup benar Ya, kunci hidup benar Dimana, ya itu artinya kita harus takut akan Tuhan Takut akan Tuhan Artinya hidup benar Ya, terdapat di dalam kitab Masmur 34 Ayo anak-anak Buka alkitabnya Masmur 34 Ayat yang ke-9 Sampai dengan ayat yang ke-23 Firman Tuhan Tentang takut akan Tuhan Yang ibu baca Ayat yang ke-10 Anak-anak catat saja nanti dibaca Diulang lagi Masmur 34 Ayat 9 Sampai dengan 23 Ayat yang ke-10 Ibu bacakan Takut akan Tuhan Hai orang-orangnya yang kudus Sebab tidak berkekurangan Orang yang takut akan dia Ya anak-anak Firman Tuhan dikatakan Orang yang takut akan dia Dia di situ adalah Tuhan Yesus Ya Kuncinya yaitu Takut akan Tuhan Hidup benar Tuhan katakan Tidak akan kekurangan Ya Anak-anak Kalau pagi hari ini Sudah mendengar Firman Tuhan Ibu bacakan lagi Ayat yang ke-16 Ayo dibaca sama-sama Ayat yang ke-16 Mata Tuhan Tertuju Kepada orang-orang Benar Ulangi lagi Mata Tuhan Tertuju Kepada orang-orang Benar Dan telinganya Kepada teriak Mereka minta tolong Anak-anak Firman Tuhan Mengatakan Bahwa Tuhan Yaitu Mendengar teriak Orang Yang minta tolong Ayat Selanjutnya Yaitu Ayat yang ke-19 Tuhan itu Dekat Kepada Orang-orang Yang patah hati Dan Ia menyelamatkan Orang-orang Yang remuk Jiwanya Anak-anak Patah hati Artinya Orang yang putus asa Yang tidak punya Harapan lagi Ya Tuhan Selalu dekat Ya Anak-anak Karena itu Anak-anak saat susah Saat sedih Ya Mungkin lihat Apa Mama dan Papa Sering bertengkar Atau Kakak Adik Bertengkar Terus Kalian doakan Mungkin Mungkin kamu Kok di rumah ini Tidak ada Damai Tidak Selalu bertengkar Terus Kamu tidak Usah marah Kamu masuk Dalam kamar Kamu berdoa Minta kepada Tuhan Karena Tuhan Katakan Tuhan itu Dekat Kepada Orang-orang Yang patah hati Dan Menyelamatkan Orang-orang Yang remuk Jiwanya Anak-anak Karena itu Kamu harus Hidup Benar Tuhan Akan Dekat Dengan Kamu Ya Kuncinya Ayat Yang terakhir Ya 23 Tuhan Membebaskan Jiwa Hamba-hambanya Dan Semua Orang Yang berlindung Padanya Tidak Akan Menanggung Hukuman Ya Orang Yang berlindung Kepada Tuhan Tidak Akan Menanggung Hukuman Ya Karena itu Anak-anak Kita harus Hidup Benar Tuhan Adalah Allah Yang Panjang Sabar Kan Panjang Sabar Artinya Tuhan itu Tidak Langsung Menghukum Misalnya Kita hari ini Bersalah Terus Tuhan Menghukum Tidak Seperti itu Tuhan Menunggu Kalian Bertobat Tetapi Kalau Kalian Tidak Bertobat Tuhan Akan Mendatangkan Hukuman Ya Karena itu Setialah Taatlah Dan Hiduplah Benar Ya Anak-anak Di dalam Kitab Masmud 34 Ayat Yang Ke 15 Kita Baca Lagi Ayat Yang 15 Jauhilah Yang Jahat Dan Lakukanlah Yang Baik Carilah Perdamaian Dan Berusahalah Mendapatkannya Ulangi lagi Jauhilah Yang Jahat Dan Lakukanlah Yang Baik Carilah Perdamaian Dan Berusahalah Mendapatkannya Disini Dikatakan Kita harus Mencari Kedamaian Bukan Mencari Musuh Permusuhan Ya Bila Ada Temanmu Atau Saudaramu Atau Tetanggamu Musuhi Kamu Kamu Harus Berdamai Ampuni Dia Kita Tidak Usah Ya Kita Dendam Kita Marah Tetapi Tuhan Mengajar Kita Untuk Berdamai Kepada Semua Orang Ya Tuhan Mengajarkan Kita Tidak Dendam Bila Ditampar Pipi Kiri Berikan Pipi Kanan Artinya Bila Kamu Diolok Dimusui Kamu Tetap Mengasihi Mereka Ya Anak Firman Tuhan Pagi Hari Ini Mengajar Kita Untuk Hidup Benar Dan Jauhi Yang Jahat Bisa Bisa Semuanya Ibu Rasa Pagi Hari Ini Semuanya Yang Sudah Mendengar Firman Tuhan Mau Hidup Baru Mau Bertobat Ya Anak Kita Akan Berdoa Sebentar Lagi Anak Akan Yaitu Mengerjakan Soal Penilaian Akhir Semester Ayo Semuanya Tutup Mata Kita Akan Masuk Dalam Doa Bapak Yang Di Surga Kami Ucap Syukur Tuhan Untuk Pagi Hari Ini Tuhan Kami Sudah Mendengar Firman Mu Ajarkan Kami Mau Menjauhi Yang Jahat Mau Berdamai Kepada Dengan Semua Orang Tuhan Sebentar Kami Juga Anak 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 Akan Menghadapi PAS Tuhan Supaya Apa Yang Anak Anak Pelajari Supaya Dapat Mengingat Kembali Ampuni Segala Dosa Kami Semua Tuhan Untuk Pagi Hari Ini Kami Berdoa Tuhan Untuk Kedua Orang Tua Murid Kami Tuhan Tuhan Beri Kesehatan Tuhan Beri Kesehatan Dan Beri Berkat Tuhan Yang Berlimpah Untuk Supaya Orang Tua Murid Kami Tuhan Bisa Menghidupi Anak Dengan Berlimpah Karena Berkat Kasih Kemurahan Tuhan Saja Kami Percaya Tuhan Mendengar Seruan Doa Kami Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan Ucap Syukur Haleluya Amin Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati